Intro 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 Assalamualaikum Assalamualaikum, kembali bersama saya Ustaz Ekepai Apa khabar sahabat-sahabat di luar sana? Ustaz harap semua sihat-sihat berlaka Sudah lama yang kita tidak berjumpa Sampai panjang rambut Ustaz Bukan apa, Ustaz bukan tak nak potong rambut Ustaz Tetapi dalam Pulau Pinang ni, mana ada tempat ganti rambut orang lelaki Semuanya orang perempuan, mana boleh Ok, hari ini Ustaz ingin berbicara mengenai isu kalimah Allah yang sedang hebat diperkatakan Pada Ustaz, sejak hari hari ini, DAP semakin bersikap kurang ajar Dan tidak pun memikirkan sensitiviti orang Islam Mereka cuba memperlekeh agama Islam Ini semua kerana kuasa Persoalannya di sini Kenapa baru sekarang mereka hendak menggunakan perkataan Allah Dan tak nak menggunakan perkataan lain Kenapakah vacation tak pakai di sini, tak pakai Kenapa? Kenapa? Pada Ustaz, perkara ini tidak sepatutnya berlaku Kerana mereka mempunyai amalan mereka sendiri Dan apapula komen sahabat mereka Pas dalam isu kalimah ini Pati Islam Sabda Zafas Adalah mempunyai pendirian yang konsisten dalam isu ini Seperti dalam kenyataan pendidikan saya berlepas Januari 2010 Dan saya juga telah memungkakan kertas kadian dalam Semina Anjuran Institut Kepahaman Islam Aikim Pertahun 2010 yang telah diterbitkan sebagai buku keji yang bertajuk Allah Kalimah yang benar, tujuan yang salah Berbualan Januari 2010 yang lalu Kalimah Allah adalah satu perkataan yang mengikut maksud asal bahasa Al-Quran Dia sahaja Tuhan yang ma'azir adalah tidak boleh diterjemahkan Kedalam mana-mana bahasa secara tepat Walaupun Islam tidak menghalang dengan orang Malayu menggunakan kalimah Allah Dalam amalan mereka Walaupun tidak mencapai maksud asal bahasa Al-Quran Fahas merasa sangat kesal Terhadap UMNO yang mewakili pihak Melayu dalam Islam dan Ambasan Nasional Yang memerintah negara Kerana menjadikan kalimah Allah sebagai satu isu Yang dipolemikkan sebebas-bebasnya oleh pihak medial arut perdana Dan kampen politik pilhan rayu Tanpa peduli terhadap salah faham dan ketegangan penduduk Pelbagai agama dalam masyarakat menjual Tapi, ada juga mamat yang menyatakan kalimah Allah itu milik Kristian Pernahkah anda lihat? Pernahkah anda saksikan video ini? Mari saya sambungkan saksikan video ini Kamu berkata, ok, Tuhan dalam bahasa Inggris Lord dalam bahasa Inggris Tapi di Malay, it must be Allah No, 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 you can't use Allah Then you argue But the Arabs Muslims use Allah The non-Muslim Arabs also use Allah Oh, no, 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 Malayu tak boleh And then The first translation of the Bible 200 over years ago By Abdullah Mujib He translated the Bible Dan when he translated the Bible The word Lord Itu dia tukar Allah Masa itu tak ada mani fatwa Kata tak boleh Indonesia, dia guna Allah Oh, takut confusing Bubur di luar itu kitab Bible atau Injil Kena Ada orang Islam yang confused Give them education Da'wah, jangan keliru It's reality Tapi Perkataan Allah pun Gaduh And yang lawan ini Not very religious anyway They get drunk sometimes too Religion is used I mean they are blatantly corrupt What is religion? Peace, yes Doing good Enjoying good When you talk about religion You talk about Islamic supremacy You are against Hindu gods You are against Hindu quills And temples I am Christian Saya tahu orang Ibad Dari dulu Benda dia sebut Tuhan Dia sebut Allah 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 Jadi kalau begitu Saya kata Biar dia Dia Allah Itu Dia nak sebut Dia Dia Bagaimana Kita guna Nama Allah Saya kata Saya gundir Dengan tua-tua Bungu Ulama-ulama Islam Orang itu Saya minta Asbishop Bishop Bishop Sebuah Korung Sopong Pakai Tanah Wariah Saya minta Asbishop Bishop Sebuah Korung Sopong Pakai Tanah Wariah Mama Tukang kaki balon Apa dia tahu Balon Untuk orang Dia tahulah Balon Cinedon Lagilah Dia tahu Walaupun Ada dalil-dalil Yang membenarkan Atau Harus Kepada Bukan Islam Menggunakan Allah Namun Situasi Di dalam Negara ini Memang Amat Tidak Tersuai Sekali Dalam Keadaan Sekarang Umat Islam Akan Melihat Kenyataan Lengguan N Negara ini Bersifat Provokasi Serta Ingin Mengugat Keamanan Yang Sedia Di dalam Negara ini Jika Tidak Dikawal Umat Islam Hanya Menuju Al-Quran Dan Hadis Dalam Menentukan Sikap Dan Pendirian Bukan Bible Apatah Lagi Menurut Keyakinan Islam Bible Yang Wujud Hari Ini Bukan Lah Sama Sepenuhnya Dengan Injil Yang Ditudungkan Nabi Isa Beribu Tahun Dahulu Oh Bukankah Korang Tak Tahu Yang DAP Ini Memang Kati Kepada Islam Ingat Lagi Tak Kata Kata Kapasi Langkah Mayat Saya Dulu Jika Hendak Menurutkan Negara Ikhlam Ayuh Mari Sama-sama Ustaz Tolak Pakatan Haram Satu Malaysia Tolak Fitnah Pakatan Haram Assalamualaikum Kata uni P Putin P Putin 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 Terima kasih.